Dilema Semenjak Karim mengakui kejahatannya, rumah keluarga yang berubah menjadi sangat sunyi seakan tidak ada lagi kehidupan di rumah mewah tersebut. Hanya terlihat para penjaga dan juga para pelayan yang sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Sementara situan rumah sendiri asing menyembunyikan diri di dalam kamar. Seperti pagi ini, Yura nampak lesu saat berjalan keluar dari dalam kamarnya. Matanya terlihat sembab dengan wajah yang terlihat sedikit pucat. Semalam Yura tidak bisa tidur karena terus menangisi suaminya yang tak kunjung pulang ke rumah. Anak buah yang dia minta untuk mencari prian pun tak memberinya kabar baik. Yura sangat mengkhawatirkan keadaan prian, dia takut terjadi sesuatu pada pria yang sangat dicintainya itu. Belum lagi kondisi mertuanya yang tak kalah mengkhawatirkan. Sejak suaminya pergi meninggalkan rumah, ayah mertuanya berubah menjadi mayat hidup yang menolak untuk bicara pada siapapun. Bahkan makanan dan juga obat-obatan pun ditolak. Mungkin kemarahan berian membuat ayah mertuanya merasa sangat terpukul. Bruk, astaga ibu, kau baik-baik saja. Tanya Patricia kaget melihat ibunya terjatuh ke lantai setelah menabraknya. Dengan cepat Patricia membantu ibunya berdiri, dia lalu mengajaknya untuk duduk di sopa, mengusap si kunya yang terlihat sedikit mengorah karena tergores lantai. Wajah ibu pucat sekali, ibu sakit. Yura menggelang lemah. Matanya tiba-tiba kembali memanas saat teringat dengan suaminya. Ayahmu masih belum pulang juga, Chia. Ibu sangat mengkhawatirkannya. Ucap Yura berusaha untuk tidak menangis. Ibu tidak perlu secemas ini. Ayah pasti baik-baik saja di luar sana. Lagipula ayah kan sudah dewasa. Seharusnya dia tidak melakukan hal-hal bodoh yang bisa merubikan dirinya sendiri. Mungkin saja ayah sedang membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sendiri mendengar pengakuan kakek. Saat Patricia tenang. Tidak peduli meski ayahnya harus mati sekalipun, itu sama sekali tidak berpengaruh pada Patricia. Baginya yang terpenting adalah bagaimana cara merebut semua harta kekayaan milik keluarga Yung sebelum parasit itu dibawa pulang ke rumah ini. Patricia bahkan tidak merasa ibas sama sekali melihat keadaan kakeknya yang hanya terduduh diam dengan tetapan mata yang kosong. Tapi siyah, ayahmu pergi dengan membawa amaran yang sangat besar. Ibu takut ayahmu kalap lalu membuat onar di luar rumah. Bagaimana kalau sampai ada pereman-pereman yang tidak terima kemudian memukulnya ayahmu? Ibu tidak mau itu terjadi, Cia. Ibu tidak mau. Ucap Yura dengan air mata berderai di wajahnya. Itu malah bagus, Bu. Kalau ada orang yang mencelakai ayah. Secara tidak langsung mereka sudah membantuku menyingkirkan salah satu pengambat jalanku untuk bisa menguansuai harta milik keluarga ini. Lebih bagus lagi jika kakek tua itu bisa mati lebih cepat. Kemenangan benar-benar akan berada di genggaman tanganku, Bu. Cih, ini semua terjadi karena anak sialan itu. Untuk apalagi dia datang kemari setelah sekian tahun menghilang, baru saja beberapa hari ini aku melihat sikap ayah sedikit melembut pada ibu. Tapi sekarang semua itu dihancurkan dengan kedatangan Eleanor. Tidak akan menurut ibu kita perlu menyingkirkannya. Tanya Patricia sengaja memprovokasi ibunya. Aku tidak rela dia menghancurkan kebahagiaan ibu. Sekalipun itu adalah anak kandung ayah. Bagiku dia hanyalah parasit yang ingin merusak kebahagiaan kita, Bu. Tanya Syura langsung terhenti. Dia tidak menyangka kalau putrinya yang lembut ini akan bicara seperti itu tentang anak kandung suaminya yang ternyata masih hidup. Patricia, apakah kau sadar dengan apa yang kau katakan barusan, nak? Tanya Syura heran. Sangat sadar, Bu. Gadis bersenama Eleanor itu adalah iblis yang ingin merusak kebersamaan kita bersama ayah dan juga kakek. Gara-gara dia sekarang rumah ini berubah seperti kuburan, ibu bersedih, ayah kabur dari rumah dan kakek terlihat seperti kakek ingin hidup lagi. Sebagai putri kalian, wajarkan jika aku marah dan mengutuki gadis itu, Bu. Aku sangat menyanyi kalian semua. Aku tidak rela daya mengusik ketenangan keluarga kita, jawab Patricia menggebu-gebu. Tapi, Syia, Eleanor adalah putri kandung ayahmu. Kau tidak boleh berbicara seperti itu. Jika ayahmu sampai mendengarnya, ayahmu pasti akan sangat marah. Patricia mendengus. Dia kembali memikirkan cara agar ibunya memendukui niatnya yang ingin menyingkirkan Eleanor sebelum dia sampai ke rumah ini. Apapun yang terjadi, parasit itu tidak boleh menggeser posisinya. Rencananya yang hanya tinggal selangkah lagi tidak boleh gagal, atau dia akan menjadi orang paling sial di seluruh dunia. Bu, tidak ada Eleanor saja kita berduanya dipandang sebelah mata oleh ayah. Apa jadinya jika parasit itu sampai masuk ke rumah ini? Kita berdua pasti akan langsung tersisihkan. Semua perhatian ayah dan kakek pasti hanya akan tertuju padanya. Percaya padaku bu, tebakanku tidak mungkin salah, ucap Patricia sembari meremas tangan ibunya. Ayolah bu, kau harus mendukungku. Aku melakukan ini semua demi kebahagiaan kita berdua. Aku tidak suka melihat ibu terus menderita seperti ini. Yura diam memikirkan perkataan putrinya. Sebenarnya Yura juga mengkhawatirkan hal yang sama. Dia takut dirinya akan terbuang jika putri kandung berian dan Sandra benar-benar masih hidup dan akan dibawa masuk ke rumah ini. Mungkin kesakitan yang akan dia dan putrinya rasakan jauh lebih buruk dari apa yang mereka rasakan sekarang. Pilihan pasti akan menutup mata dengan keberadaan mereka berdua. Tapi meskipun begitu, Yura tak terpikir untuk menyingkirkan anak tirinya. Dia tidak memiliki keberadaan untuk melakukan hal kejam tersebut. Bu, tolong jangan salah paham dulu padaku. Aku mengatakan ini semua karena terpaksa. Keadaanlah membuatku bisa memiliki pemikiran seperti ini. Tolong ibu pahami bagaimana perasaanku sekarang. Hatiku hancur, ibu. Ucap Patricia Lili berusaha menarik simpati ibunya. Cia, ibu sangat paham bagaimana perasaanmu saat ini. Hati kita berdua sama-sama hancur saat tahu kalau ternyata anak kandung ayahmu masih hidup. Tapi melenyapkan nyawa orang lain itu adalah tindakan kriminal. Ibu tidak mau kau masuk penjara, sayang. Saud Yura mulai bimbang. Aku tidak peduli meskipun harus dikirim ke neraka sekalipun. Asalkan itu bisa membuat ibu bahagia. Maka, aku pasti akan melakukannya. Biarlah putrimu ini berbuat dosa hanya demi bisa melihat ibu kembali tersenyum. Karena wanita berhati malaikat seperti ibu hanya pantas untuk bahagia, bukan untuk bersedih. Patricia semakin mendramatisir mental ibunya gar mau mendukung niatnya yang ingin melenyapkan Eleanor. Dari sonot mata ibunya, Patricia yakin kalau ibunya mulai goya. Dia lalu kembali memikirkan cara agar keyakinan ibunya semakin goya. Bu, apa ibu tidak takut terasingkan jika gadis itu sampai bergabung di tengah-tengah kita? Ibu tidak takut akan kehilangan kasih sayang ayah dan kakek nantinya? Ibu tidak takut? Ia, cicer Patricia. Cia, Cia, Ibu, Ibu, Yura gugup. Bimbang antara ingin mengiakkan atau menolak kebenaran yang disampaikan putrinya barusan. Tak ingin terjebak dalam dilema tersebut, Yura akhirnya memilih untuk pergi ke dapur. Dia pergi tanpa meninggalkan jawaban pada putrinya yang kini hanya menatapnya dengan tatapan datar. Saat ini kau boleh menghindar dari pertanyaanku, Bu? Tapi aku yakin, cepat atau lambat kau pasti akan mendatangiku dan mengatakan kalau kau juga mempunyai keinginan yang sama. Sampai waktu itu tiba, aku akan memikirkan cara terbaik untuk menyikirkan parasit itu. Jika perlu, aku juga akan langsung menghabisi suami ibu yang tidak punya perasaan itu. Aku sangat membencimu, Brian. Benci sampai ke tulang rusukku. Geram Patricia sambil menatap datar ke arah ibunya yang sudah sibuk di dapur bersama para pelayan. Selir Lepi yang sejak semalam menanti ke pulangan Elia menjadi sangat tidak tenang. Dia khawatir terjadi sesuatu pada teman kecilnya karena mendadak mereka menginap di rumah orang tuanya Gabrielly. Setelah bersiap, Lepi bergegas keluar dari kamar kemudian mencari keberadaan Nun. Dia berdain menanyakan padanya kenapa Gabrielly dan Elia tidak pulang ke rumah. Selamat pagi, Nona Lepi. Sapa nun sopan. Pagi juga. Oh ya, Nun. Aku ingin bertanya padamu. Ucap Lepi. Apa kau tahu kenapa makhluk kecil dan pria tengik itu semalam tidak pulang kemari? Tuan mudamu bilang mereka tidak akan menginap. Tapi kenapa sampai pagi ini batang hidung mereka belum kelihatan juga? Di sana tidak sedang terjadi sesuatu, kan? Dia jacar seperti itu oleh wanita di depannya membuat Nun menggelengkan kepala. Dia heran kenapa wanita ini sanggup berbicara dengan begitu panjang hanya dalam sekali tarikan nafas. Nun, ayo jawab. Kenapa malah diam saja sih? Apa mulutmu ditumbuhi saryawan? Desak Lepi dengan tidak sabaran. Tuan muda dan nunya Elia tidak pulang ke rumah karena mereka diminta untuk menginap di sana, Nona Lepi. Jawab nunya akhirnya mengalah. Kening Lepi mengerut. Jelas-jelas semalam Gabrielly bilang mereka akan segera pulang ke rumah setelah Elia selesai memungkus makanan untuk para pelayan. Tapi kenapa jawaban nun berbeda? Mungkinkah sudah terjadi sesuatu pada mereka dan nun tidak dibolehkan untuk memberitahuku. Wah ini tidak adil. Segala yang menyakut Elia aku harus ikut terlibat. Aku tidak mau asetku yang paling berharga itu lecet meskipun hanya sedikit. Nun diam memperhatikan wanita di depannya yang sedang menganggu-angguhkan kepala. Dia sudah bisa menebak jika wanita ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang bisa memancing kekesalan tuan mudanya. Nona Lepi, saya harap Nona tidak sedang merencanakan sesuatu yang aneh-aneh. Cih, siapa juga yang mau melakukannya? Jangan mempiknahku nun, sahut Lepi asal. Tapi itu terlihat jelas di wajah Nona, ucap nun. Astaga, memangnya dikeningku ada tulisan. Hahaha, aku akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh begitu. Iyuh, kau sangat tidak masuk akal nun. Sudahlah, aku mau pergi ke grup mah dulu. Di rumah tanpa mahluk kecil itu rasanya tidak menyenangkan. Sahut Lepi kemudian pergi meninggalkan nun yang terdiam menatapnya. Saat Lepi baru akan melangkah keluar, tiba-tiba ada yang menarik. Kerap bajunya dari belakang. Sontak saja hal itu membuat Lepi sangat kaget. Kemudian segera berbalik untuk melihat siapa pelakunya. Nun, apa-apaan kau ini ha? Beraninya kau menyentuhku. Dasar cabul, teriak Lepi emosi. Secabul-cabulnya saya, saya tidak akan bernapsu menyentuh wanita berisik seperti anda, Nona Lepi. Jadi tolong jangan sembarangan bicara. Sahut non mulai kesal dengan kelakuan wanita ini. Hili masih juga tak mau mengaku. Setelah non melepaskan tarikannya, Lepi kembali berdiri untuk pergi keluar. Dia menunggu semarah melihat banyaknya pengawal yang menghadang jalannya. Mau apa kalian, ha? Teriak Lepi jengkel. Nona Lepi mohon kerjasamanya. Tuan muda sudah berpesan agar Nona tidak pergi dari rumah ini karena keberadaan Nona sedang tidak aman. Tapi jika Nona tetap memaksa, saya doakan supaya Nona mati di tangan Jekgal agar tidak bisa kembali ke rumah ini lagi. Sahut nun dengan santainya. Lepi tercengang mendengar perkataan nun yang begitu terus terang. Ingin rasanya dia menghajar kepala pelayan itu karena sudah menyumpahinya dengan begitu kejam. Dasar sialan, kenapa kau malah menyumpahiku untuk mati di tangan Jekgal sih? Kau ini sebenarnya ada di pihak siapa, nun? Kata-katamu terdengar sangat mencurigakan. Ucap Lepi memutar balik keadaan untuk menyerang nun. Sampai mati, saya hanya akan berada di pihak Tuan Muda Nona. Kalau begitu, kenapa kau mendoakan hal buruk untuk selir Tuan Muda ini, ha? Selir? Bionun dan para penjaga. Iyalah, memangnya sebutan apa yang pantas untukku selain selir. Sudahlah, kalian minggir saja. Aku ingin pergi ke perusahaan Gabrielly untuk menginterogasinya kenapa tidak membawa teman kecilku pulang ke rumah. Jangan menghadangku lagi, kalau kalian berani melakukannya, maka aku akan mengadukan yang tidak-tidak pada Gabrielly. Mau, bertak Lepi saat para pengawal hendak maju untuk mendahannya. Bagaimana ini, nun? Tanya salah satu pengawal bimu. Biarkan saja. Tidak ada gunanya mendahan orang keras kepala sepertinya. Semoga saja di jalan nanti, Anda tidak bertemu dengan sesuatu hal yang bisa membuat Anda menyesal. Nona, jawab nun acu sambil menatap datar ke arah Lepi. Tak ingin lagi berdebat, Lepi segera berjalan menuju mobilnya. Mulutnya komad kamit menyumpahi nun yang masih terus menatapnya saat mobilnya mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah Gabrielly. Kalian awasi Nona Lepi dari jauh? Pastikan dia selama sampai di grup mah. Perintah nun pada anak buahnya. Baik nun. Sementara itu, Lepi yang sedang asik mengemudi tak sengaja melihat sebuah mobil hitam yang mengikutinya di belakang. Tiba-tiba saja dia langsung terpikir dengan omongan nun saat berdebat tadi. Astaga, apa aku sedang diikuti oleh bajingan itu. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin pergi menemui Elia sekarang. Bisa gawat kalau mereka sampai tahu di mana keberadaannya. Ucap Lepi mulai panik. Tak ingin terkejar, Lepi dengan gilanya mengendarai mobil sport itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Matanya melotot melihat mobil hitam itu yang hanya dalam sekejap sudah bisa menyusulnya. Ya Tuhan, apa mobilnya memiliki kekuatan torpedo? Cepat sekali. Gumam Lepi takjub. Otak Lepi kembali memikirkan cara agar bisa terlepas dari mobil hitam tersebut. Dia lalu memutuskan untuk berputar-putar di taman kota yang kebetulan sedang dilewati. Berharap dengan begini, pengendara mobil tersebut akan merasa pusing dan berhenti untuk tidak mengikutinya lagi. Dalam sekejap, terjadi kejar-kejaran antara Lepi dengan mobil hitam tersebut. Suara kenalpon mobil milik Lepi rupanya menarik perhatian beberapa orang yang berada di taman tersebut. Mereka semua berdiri kemudian saling bersorak dengan menjadikan mobil Lepi sebagai jargon mereka. Ya ampun, apa orang-orang ini sudah gila. Aku ini bukan sedang bertanding tuan-tuan, tapi aku sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran penjahat. Ucap Lepi menggerutung melihat kelakuan orang-orang yang ada di sana. Perkiraan Lepi ternyata benar. Mobil hitam tersebut berhenti setelah hampir setengah jam membuntuti mobilnya yang tidak berhenti berputar. Nampak dua orang pria keluar kemudian membutuhkan isi perutnya di dekat gold. Lepi yang berhasil melumpuhkan lawannya tertawa puas. Sebelum keluar, dia terlebih dahulu melepas high heels miliknya kemudian bergegas menghampiri pengendara mobil hitam tersebut. Hei kalian, siapa yang menyuruh kalian untuk membuntuti kuha? Kalian sudah bosan hidup ya? Amuk Lepi sembari mengacungkan ujung high heelsnya yang sangat runcing ke arah pria yang sedang berjongkok sambil menyendar ke bandar mobil. Alice Lepi saling bertaut saat dia melihat wajah pucat dari orang tersebut. Matanya membelalak begitu dia sadar kalau pria ini ternyata adalah anak buahnya Gabrielly. Dia ingat betul kalau pengawal ini ikut menyaksikan berdebatnya dengan nun saat di rumah tadi. Seketika Lepi merasa seperti orang bodoh karena mengira kalau mobil hitam yang mengikutinya adalah mobil milik Jigal. Orang paling harus dia hindari. Berengsek, kenapa tidak bilang kalau kalian yang mengikuti kuha? Menyebalkan, aku bahkan sudah mengeluarkan skill terbaik seperti yang ada di pelim-pelim hanya demi bisa melarikan diri dari kejaran kalian. Besar sejalan, amuk Lepi. Ma, maaf Nona Lepi. Dan meminta kami mengawasi Nona diam-diam. Jawab si pengawal dengan suara yang sangat lemah setelah memuntahkan isi perutnya. Lagi pula, kenapa tadi Nona mengendarai mobil dengan begitu cepat? Kami pikir Nona melihat sesuatu, makanya kami terus mengikuti kemanapun mobil Nona bergerak. Lepi hanya bisa mendesak pasrah mendengar perkataan pengawal tersebut. Sudah cukup dia merasa bodoh dan ternyata anak buahnya Gabrielly jauh lebih bodoh lagi. Entahlah, pagi ini nasib Lepi sepertinya sedang tidak baik. Dia harus mengawali harinya dengan saling berkejaran dengan orang-orang yang ditugaskan untuk melindunginya. Benar-benar sangat konyol. Karena kondisi kalian yang sedang sekarat, lebih baik kau dan temanmu itu pulang ke rumah saja. Tidak perlu mengikutiku sampai ke perusahaan. Aku tidak mau menanggung malu jika pikiranku kembali berubah dan mengira kalau kalian adalah anak buahnya Jekgal. Ucap Lepi kemudian kembali masuk ke dalam mobilnya. Tanpa Lepi dan kedua pengawal itu sadari, dari kejauhan ada semua mobil hitam yang sedang mengawasi mereka. Sebenarnya dugaan Lepi tidaklah salah kalau mobil hitam yang mengikutinya adalah milik Jekgal. Karena nyatanya, pria itu memang berada di dalam mobil tersebut, Jekgal dengan sengaja menyingkir saat mobil Lepi dan mobil anak buahnya Gabrielly saling berkejaran. Dia tentu saja tidak mau mengambil resiko ketahuan jika anak buahnya Gabrielly sampai menyadari keberadaannya. Beruntung, mobil mereka mempunyai warna dan model yang sama, jadi Jekgal bisa menghindar dengan begitu mudah. Dan bunuhnya lagi, anak buahnya Gabrielly sama sekali tidak menyadari kalau mobilnya sudah tidak ada di antara mobil mereka lagi. Terima kasih telah menonton!